Jiwaku mengajariku dan menasehatiku untuk mencintai apa yang orang lain benci dan bersahabat dengan semua yang orang lain cerca. Jiwaku adalah penuntunku karena ia mengajariku bahwa cinta itu tidaklah cukup hanya dengan bangga akan kemuliaan dirinya sendiri dan mencintai dia seorang. Tetapi cinta juga diperuntukkan bagi siapapun yang patut menerimanya. Tidak lama jiwaku manasehatiku, cinta sudah mulai bersemi di dalam kalbuku yang paling dalam, yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Laksana benang kecil yang diikat di antara dua pasak. Tetapi sekarang cinta telah mengatup, seperti pagar bulan bersinar cerah di malam purnama, yang permulaannya adalah akhir, dan akhir juga adalah permulaannya. Cahaya pagar bulan itu memantul ke seluruh isi alam jagad raya, kemudian merangkul semua yang akan lahir dalam dekapan eratnya yang mesra. Jiwaku menasehati aku dan mengajari aku untuk bisa mencecap dan melihat kecantikan yang tersembunyi di balik tirai kulit, bentuk, dan warna-warni. Dia memintaku agar di setiap waktu senantiasa merenung akan sesuatu yang kerap kali orang lain menganggapnya buruk. Sampai tampaklah daya tariknya yang memikat dan membahagiakan perasaan. Sebelum jiwaku menasihatiku, aku melihat keindahan itu seperti getaran obor yang menguar di antara kolom asap. Saat ini asap itu telah tenggelam lenyap. Yang tersisa hanyalah lidah api yang panasnya menyala-nyala. Jiwaku mengajariku dan menasehatiku agar sudi mendengar suara-suara pahit yang diungkap oleh lidah, kerongkongan, dan bibir manusia biasa. Sebelum jiwaku menasehati diriku, terdengar oleh kuraungan dan teriakan yang menjemukan. Tetapi sekarang aku mulai bernafsu menyelami apa arti kesunyian itu dan mendengar paduan suara yang melantunkan lagu-lagu himne sepanjang waktu. Demikian pula nyanyian dari bentang cakrawala yang mencoba menyebakti regaib rahasia-rahasia yang samar. Jiwaku mengajariku dan mensabdakan untuk meminum anggur yang tidak bisa diperas. Tak pula bisa dituangkan ke cawan-cawan yang dapat diangkat oleh tangan dan disentuh oleh bibir. Sampai saat jiwaku menyampaikan pesan-pesan hikmahnya padaku. Kehausanku ibarat remang-remang cahaya kecil tersembunyi dalam abu yang dipadamkan oleh seteguk air. Tetapi sekarang kerinduanku telah menjadi cangkirku, mahabbah menjadi anggurku, dan kelenganganku adalah kemabukanku, dan dalam dahaga yang tidak terpuaskan, ada kegembiraan yang abadi selamanya. Jiwaku menasehatiku dan mengajariku agar supaya menyentuh yang tidak terjelma. Jiwaku mewahyukan padaku bahwa apapun yang kita sentuh adalah bagian dari nafsu kita. Tetapi sekarang jemari-jemariku telah menjadi halimun yang mencakar alam semesta, bercampur dengan yang tak terlihat. Jiwaku berkata padaku agar menghirup keharuman pedupaan. Tatkala jiwaku menasehatiku, aku sangat mengharapkan keharuman farfu menebar di taman-taman atau di dalam labu dupa-dupa. Sekarang aku dapat mengecap kemenyan yang tidak dibakar untuk kurban dan persembahan. Dan aku memenuhi ruang hatiku dengan wawangian yang tidak pernah dihembus oleh sepoi angin dari planet raya yang medesau-desau. Jiwaku mengajariku dan menasehatiku untuk berkata, Aku siapa? Walau ketidaktahuan dan bahaya menyapaku. Saat jiwaku menasehatiku, aku menjawab mengu, membungkus suara tangisan, dan berjalan di atas garis edar yang halus. Sekarang ketololanku seolah telah menjadi seekor kuda yang sewaktu-waktu aku bisa menungganginya agar mencapai ketololanku itu, dan daratan berubah menjadi tangga untuk meraih puncak cita-cita. Jiwaku berbicara kepada aku. Ia berkata demikian, Janganlah engkau mengukur waktu dengan mengatakan, masa lalu telah sirna, dan esok hari akan tiba. Lalu aku pun tenggelam dalam khayalan, menghayalkan bahwa masa lalu sebagai sebuah epos yang tidak akan pernah terulang kembali, dan masa depan seakan berubah menjadi sesuatu yang mustahil bisa diraih. Aku menyadari, sekarang ternyata masa kini mengandung semua dimensi waktu, sehingga segalanya masih bisa kita berharap, bekerja, dan berkarya. Jiwaku memanggilku agar membatasi ruang dengan berkata, di sini, di sana, nun jauh tak terhingga. Sebelum jiwaku menasehati, aku merasa bahwa dimanapun aku berada, disitulah aku berjalan menembus lorong-lorong waktu. Saat ini aku sadar bahwa dimanapun aku berada, di semua tempat, jarak yang aku tempuh adalah bagian dari jarak-jarak yang lain. Jiwaku mengajariku dan menasehatiku agar senantiasa terjaga, di mana dalam keterjagaanku orang lain sedang asik terlelap, sebaliknya, tertidur ketika orang lain terjaga. Sebelum jiwaku menasehati aku, tak aku temukan dalam tidurku mimpi-mimpinya, begitu pula ia tidak melihat mimpiku. Sekarang aku tidak lagi berlayar dengan kapal mimpi-mimpiku, kecuali bila aku dilihat, dan mereka tidak pernah membumbung tinggi di atas langit Cakrawala, belahan mimpi-mimpi mereka kecuali bila aku ikut bergembira atas kebebasan mereka. Jangan kau bangga karena pujian orang lain padamu, jangan pula bersedih duka karena kesalahan yang kau perbuat, kata jiwaku. Menasehati. Sebelum jiwaku memanggil, aku ragu dan bimbang, sanksi atas karya-karya aku sendiri. Kini aku pun sadar bahwa di musim semi pepohonan bermekaran, dan di musim panas pepohonan berbuah, sampai mengundang banyak pujian dari ribuan mata yang memandang, dan daun-daun berguguran di musim gugur, serta membugil di musim dingin tanpa kesalahan yang menggelisahkan. Jiwaku menunjukkan pada aku dan berkata bahwa sebenarnya aku ini tidak lebih daripada seorang manusia yang kerdil, dan tidak pula lebih kecil dari dewa yang berkasa. Sebelum jiwa menyapa aku, aku melihat di depan cermin mataku dua jenis manusia, lemah dan kuat. Karena yang satu lemah, aku mengasihaninya, dan karena yang lain kuat, aku menjadi pengikutnya. Tetapi sekarang aku telah mengerti, bahwa sebenarnya diriku terlahir dari keduanya, dan terbuat dari unsur-unsur yang sama pula. Asal-usulku adalah asal-usul mereka, suara hatiku adalah suara hati mereka, pendirianku adalah pendirian mereka, dan ziarahku adalah ziarah mereka pula. Dosa mereka adalah dosaku, karma mereka juga bagian dari karmaku. Apabila mereka bangkit, aku pun bangkit bersama mereka. Apabila mereka terlena oleh kemalasan, aku pun sudi berbagi kemalasan. Jiwaku berbicara padaku, lentera yang engkau bawa bukanlah lenteramu, dan baik-baik lagu yang engkau nyanyikan bukanlah lagumu, yang disenandungkan penuh perasaan. Sekiranya engkau berusaha menahan cahaya, kau bukanlah cahaya itu. Ataupun bila engkau laksana sebuah kecapi senar, engkau bukanlah si pemain kecapi yang ahli. Saudaraku, ketahui lah, bahwa jiwaku telah mengajariku, dan menasehatiku hal ihwal sesuatu begitu luwes. Demikian pula jiwamu sendiri mengajari dan menasehati kalian begitu luwes akan sesuatu itu. Karena engkau dan aku adalah satu. Tidak ada beda di antara kita semua. Semuanya ku anggap bagian dari diriku yang terdalam, dan kau harus menjaganya sebagai rahasia dirimu. Tetapi ada rupa kebaikan dibalik kerahasiaanmu. Terima kasih telah menonton!